Mirsanda menyaksikan news update, Kepala Staff Presiden Muldoko menyatakan jika Aceh berencana memisahkan diri dari Indonesia akan memiliki resiko sendiri. Hal ini disampaikan Muldoko menanggapi wacana gerakan referendum Aceh beberapa waktu lalu. Muldoko menambahkan wacana itu muncul sebagai reaksi atas kalahnya partai lokal pada pemilu 2019. Selain itu referendum Aceh baru sekedar wacana akademik saja. Saya pikir kita kembali kepada konstitusi saja. Kita tidak usah merespon berlebihan tetapi kembali kepada konstitusi. Negara ini sudah memberi konstitusi dan negara kesatuan di publik Indonesia ya sudah itu jalankan itu. Tidak ada pemikiran lain. Ya itu kan baru wacana. Wacana tapi kalau sudah menuju kepada niat, nah itu nanti sudah berbeda cara menilainya. Tapi kalau itu masih wacana akademik ya, boleh aja wacana akademik. Tapi ingat kalau sudah punya niat menuju kepada keluar dari NKRI itu ada resiko juridisnya. Tapi kalau itu hanya wacana atau mungkin bercanda ya. Tapi itu kan dianggapnya karena efek pemilu kemarin ya Pak ya? Dan pemerintah gimilai mulai meredam di sana? Di situ itu kan bukan hal yang fundamental, bukan sesuatu. Itu kan emosi saja. Emosi karena tidak menang terus apalagi partai Acehnya juga tidak menang di sana kan. Partainya berkurang kursinya sehingga ada emosi. Jadi perjalan emosi itu ditanggapi berlebihan. Menurut saya sih hanya wacana akademik aja lah.